Pemilsa seorang mantan konselor panti rehabilitasi narkoba di Cianjur ditangkap jajaran saat res narkoba Polres Cianjur setelah terlibat jaringan peredaran narkoba. Dari tangannya polisi mengamankan barang bukti 4,51 gram narkotika jenis sabu-sabu. Tertunduk sambil menangis itulah ekspresi Yayu Wanita berusia 50 tahun saat digiring oleh petugas dari Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur. Selama gelar perkara berlangsung, wanita parubaya yang merupakan tersangka pengedar narkotika jenis sabu ini hanya bisa menangis. Sebelumnya, lima orang pelaku pengedar narkoba dari dua kasus berbeda ditangkap jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Cianjur. Satu di antaranya merupakan wanita berusia 50 tahun yang diketahui sebagai mantan konselor di sebuah panti rehabilitasi narkoba di wilayah Kabupaten Cianjur. Ia ditangkap pihak kepolisian setelah terlibat jaringan peredaran narkotika jenis sabu-sabu. Saat dilakukan penangkapan di sebuah rumah kontrakan, dari tangannya polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 4,51 gram yang siap diedarkan. Dalam jaringannya, wanita parubaya ini bertugas sebagai penempel barang haram sabu-sabu di sejumlah tempat yang disepakati sebagai titik transaksi dengan calon pembeli. Tersangka mendapat pasokan barang haram sabu-sabu dari tersangka lainnya yang kini masuk daftar pencarian orang. Mirisnya berhenti dari pekerjaannya sebagai konselor, Yayu malah terjerumus dalam peredaran gelap narkoba yang sebelumnya merupakan hal yang ia perangi. Dia mantan konselor di rehabilitasi narkoba bagaimana? Ya, pengakuannya berkenikian. Tapi untuk di KTP-nya dia wilayah swasta. Berapa lama? Ya, setelah di dalamnya mengedarkan. Menurut keterangannya itu dari DPO-nya itu bernama ASEP. Tapi yang bersangkutan tidak tahu bagaimana. Jaringan terputus, itu yang sedang kita adakan penyelidikan. Sudah berapa lama dan dia mengedarkan sabu? Menurut keterangannya itu lebih kurang 6 bulan. Atas perbuatannya, tersangka terancam undang-undang narkotika dengan ancaman hukum pidana maksimal 12 tahun penjara.